Halo semua, apa kabar? Apakah kalian tahu apa itu kecambah? Kecambah adalah tumbuhan yang tumbuh dari biji Jadi ketika biji ditanam dan mulai tumbuh itu disebut kecambah Kecambah itu seperti tumbuhan yang baru saja lahir Selanjutnya, jenis biji apa sih yang biasanya digunakan untuk menanam kecambah? Jenis biji atau kacang yang biasanya digunakan untuk membuat kecambah atau menanam kecambah adalah biji kacang hijau Cara menanam biji kacang hijau menjadi kecambah Pertama, tanam biji kacang hijau hingga menjadi kecambah menggunakan kapas agar lebih mudah Susun biji kacang hijau di atas kapas agar tumbuh menjadi kecambah Proses pertumbuhan biji kacang hijau menjadi kecambah Pertama, tanam biji kacang hijau menjadi kecambah Karena biasanya kecambah tumbuh Pertama, kecambah akan tumbuh di tanah yang subuh Selanjutnya, kapas yang lembab Dan yang terakhir, potwini atau polybag Struktur bagian dari kecambah Akar kecambah Batang kecambah Kecambah Berikutnya adalah manfaat dari kecambah Kecambah kaya akan aktuosiden yang efektif untuk melindungi sel tubuh dari radikal bebas yang berbahaya Kecambah mengandung vitamin E yang membantu menyegarkan dan melembabkan kulit Sekian, terima kasih 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 Terima kasih